Selamat datang di Itut Channel Dari sekian banyak peraturan yang ada di dunia, beberapa di antaranya terkesan nyenek dan konyol. Berikut adalah 5 hukuman terkonyol yang pernah ada. Satu melarang adanya perceraian dengan alasan apapun, Filipina dan Fatihan. Pernikahan adalah hal yang sakral. Tapi sayangnya banyak orang yang menganggap sepele hal tersebut. Ada orang yang sampai menikah berkali-kali dan cerai berkali-kali. Entah apa yang ada di pikiran orang tersebut. Tapi, ada di dunia ini ada dua negara yang melarang pasangan suami istri untuk bercerai. Adalah Filipina dan Fatihan yang menjadi dua negara yang menyatakan bahwa perceraian adalah hal yang ilegal. Di Fatihan, berharap untuk bercerai saja sudah dilarang. Di Filipina berlaku hal yang sama. Hanya saja, hanya mereka yang beragama Islam saja yang diperbolehkan bercerai. Itu juga dalam kondisi tertentu saja. Dua kelebihan berat badan adalah hal yang ilegal, Jepang. Jepang adalah negara yang sangat ketat dalam hal berat badan. Kegembukan adalah hal yang ilegal di sana, kecuali jika kalian adalah atlet sumo. Pria dan wanita yang usianya di atas 40, memiliki batasan ringgar pinggang 32 dan 35 inci. Lewat dari angka tersebut, itu tandanya sudah kegemukan. Tidak ada hukuman langsung pada orang yang kegemukan. Tapi tekanan akan diberikan pada pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Tiga tidak perlu membayar makanan kecuali sudah penyak. Denmark impian semua pecinta pliner untuk bisa mencicipi semua makanan enak yang ada di restoran. Tapi, minggu tersebut akan terhalang dengan yang namanya uang. Mau makan enak dan banyak, kalian harus siap mengeluarkan uang yang lebih. Tapi, ada satu negara di dunia di mana kalian bisa makan sampai puas tanpa harus bayar. Negara yang dimaksud adalah Denmark. Jika kalian makan di restoran di Denmark, kalian tidak perlu membayar makanan yang kalian makan jika perut kalian belum kenyang. Ketika perut benar-benar kenyang, barulah kalian bayar. 4. Wanita Tidak Boleh Mengemudi di Arab Di dunia ini, banyak negara yang sudah mulai memandang wanita sebagai makhluk yang setara dengan pria. Ini tentu membuat sosok wanita tidak boleh lagi diremahkan. Dari sekian banyak negara yang sudah menyitarakan pria dan wanita, Arab Saudi adalah negara yang masih belum melakukan penyutaraan tersebut. Di negara tersebut, hak-hak wanita sangatlah tidak kasih. Salah satu peraturan yang menunjukkan betapa intolerannya terhadap wanita adalah mengendarai mobil. Di Arab Saudi, wanita dilarang untuk mengendarai mobil. 5. Kelancang diperbolehkan 5. Kelancang diperbolehkan tapi tidak boleh melepaskan pakaian di jalan. Di Vermont, di Asia, berjalan tanpa busana adalah hal yang terlarang. Melakukannya malah bisa disangka sebagai orang sakit jua. Di Indonesia sendiri pernah heboh ada wanita yang berbelanja tanpa mengenakan busana. Di Vermont, kalian bisa bebas jalan-jalan tanpa mengenakan sehelai penang pun. Meski telanjang adalah hal yang legal di Vermont, dengan sengaja melepaskan pakaian di jalanan justru malah membuat kalian bisa ditahan. Jadi, bila ada orang yang ingin berjalan telanjang, mereka harus terlebih dahulu melepaskan pakaian mereka di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video kami lainnya.